tetapi sebagian besar tidak mungkin belum pernah berkunjung dan sebagainya mungkin karena kerinci merupakan peradaban Melayu masih saat ini masih banyak yang telah setarikan baik itu dari kekayaan alam maupun kekayaan budaya di sini misalnya kita memiliki kayaan alam di sini kita memiliki banyak kekayaan merupakan percawa flora dan ponak seperti harimung Sumatera dan bunga bangkai terus dari sisi kekayaan budaya kerinci merupakan mungkin mungkin salah satu wilayah di Sumatera yang masih mempertahankan adat istiadat yang masih mempertahankan kearifan lokalnya salah satunya bahasa bahasa di kerinci ini memiliki keragaman yang berbeda-beda satu desa memiliki bahasa sendiri-sendiri artinya kerinci memiliki peletarian yang masih sangat kokoh baik itu segi bahasa ada di sini hampir setahun kita mengadakan yang namanya acara penduri adat atau penulisan ini pertama yang sangat menarik itu adalah fakta bahwa sistem ekonomian di kerinci merupakan sistem unggulan hampir gabah yang diperoleh dari provinsi Jambi berasal dari kerinci 63,2 persen itu adalah gabah yang berasal dari kini terus karena mayoritas penduduk kerinci adalah penduduk agraris maka pengetahuan mengenai bercocok tanam terutama di sawak itu merupakan warisan bagaimana mereka melakukan bercocok tanam di sawak itu dengan perhitungan-perhitungan tertentu misalnya bulan ini mereka melakukan penyemayan benih nanti pada berapa berikutnya mereka berupaya untuk membahas mihama berikutnya panen setelah panen karena mereka biasanya mengadakan yang namanya penduri adat dan penduri adat atau disebut dengan rituai padi artinya masyarakat kerinci sendiri merupakan masyarakat yang lokal jeniusnya itu diwariskan secara turun-turun ada hal yang menarik dari sini bahwa masyarakat kerinci ini masih sangat kental dengan kepercayaan mistis atau hal-hal gaib masih disini kita masih mengenal disini kita masih mengenal hal kehidupan itu yang namanya sesajen atau kita mengenal yang namanya dupa dan dan lain-lain sebagainya kalau kita ke belakang sebelum Islam masuk masyarakat kerinci ini masih menggunakan animisme dan dinamisme artinya kehidupan mereka sangat dekat yang namanya artinya setiap landa kehidupan harus berkaitan dengan hal-hal yang membawa gaib atau mistisme kemudian setelah Islam masuk ini perang ulama sudah mulai muncul agar tidak terlalu tersesat masyarakat masyarakat kerinci utama para pertanian maka peran ulama mengambil peran penduduk untuk tidak melakukan yang namanya sirik terhadap kehidupan masyarakat ini maka kajian ini tentang kitab azimat ini merupakan kitab yang saya kaji secara filologi jadi dengan pendekatan agar di kultur kajian ini melihat di ping manuskrip maksudnya melihat keberadaan naskah yang masih saat ini hidup di tempat masyarakat maka disini kita melihat namanya wawancara ini merupakan naskah kitab azimat ini merupakan ulama masyarakat kerinci yang mempunyai pengaruh dalam penulisan-penulisan aksara naskah-naskah mungkin bisa diketahui bahwa naskah-naskah itu bagian seber aksara atau pada masyarakat palema mengenal dengan aksara ulu sangat sedikit ulama-ulama apa sangat sedikit naskah-naskah ini yang berkuliskan dengan aksara Melayu salah satunya yang sangat giat melakukan penulisan dan aksara Melayu adalah naskah yang ditulis oleh K.H.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M. azimat ini mengandung banyak sekali azimat-azimat jadi kalau teman-teman mau mengamalkannya boleh silahkan cari di di naskah di publikasi manusia Nusantara Kementerian Agama itu sudah ada tetapi di tetap ini memperisi titang pertama azimat penerang hati kedua azimat menangkal hama ketiga azimat pemanis keempat azimat keberanian kelima azimat penangkal penyakit enam azimat terhindar dari gangguan jendatatan artinya dalam satu kitab ini menulis berbagai macam azimat terus kondisi naskah saat ini masih sangat baik dan jumlahnya 22 lembar ukuran 12 x 5 x 16 cm yang berhasil secara arat Melayu dan ini telah di publikasi pemilik naskah ini disimpan dan kalau digitalnya disimpan di publikasi manusia Tentara Kementerian Agama tetapi yang artinya itu berada pada koleksi pribadi anak perumahan bukan salah perlu diketahui juga bahwa kerinci ini menganggap kitab ini apa naskah-naskah kuno ini sebagai sebuah yang sakral jadi banyak sekali kitab-kitab ini disimpan di loteng-loteng rumah dan rumah di kerinci itu merupakan rumah lari panjang atau biasa dikenal dengan orang jambi itu rumah gerbong kret api jadi panjang bisa sampai puluhan meter terus ini isi kitab pada bab penangkal hama ini mungkin bisa teman-teman baca pada bab penangkal hamanya hama ini hanya selembar lembar-lembar satu ini saja yang membahas tentang penangkal hama bisa dilihat disini ini bisa kita transiterasikan pertama ini disesuaikan pada hari untuk timah ini ada hari Senin hari Selasa Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Apai hari Ahad ini ada Senin harus menghadap ke Barat Jangan menghadap ke Barat Selasa jangan menghadap ke Matahari Rabu jangan menghadap ke Barat Kamis jangan menghadap ke Timur Jumat jangan menghadap ke Timur Laut Sabtu jangan menghadap ke Timur dan Ahad harus ke sebelum Masahari berbit pada bab ini juga ada azimat-azimatnya seperti hari Ahad azimatnya adalah azimat Dal-Haha Anak ini berkulisan Arab Melayu hari Senin itu ada waw, min, dan ha, a'in dan alam alif alam alif mim anaha mungkin bisa dibaca untuk teman-teman ini apa azimat apa mantra azimat-zimat ini atau rajahan-rajahan ini kemudian dituliskan pada secari kertas putih mungkin dari sini kita dari proses penggunaan azimat ini apa-apa nama azimat ini dituliskan dulu atau rajahan-rajaan itu dituliskan dulu pada secari kertas putih kemudian ditulis kemudian ditanam azimat ini di sarang di sarang atau kalau kita tidak menemukan sarangnya maka kita bisa menanam azimat ini di di ladang atau di sawah kita biasanya azimat ini dalam masyarakat ini digunakan pada sawah jadi kalau di sawah peta sawah itu nanti kemudian kita tanam misalnya hari ini hari mohon maaf Pak Raffiko ya waktu kita terbatas sayang sekali Pak temanya menarik oke ini ini jadi pandangan imamah bahwa ini adalah kuasa dari usaha petani dan tingkat masyarakat terhadap Tuhanan kemudian definisi perspektif petani bahwa ini adalah upaya untuk goib tentang dinding jadi ham-hama itu tidak bisa melihat padi-padi mereka atau bulir-bulir padi mereka mungkin hanya itu saja Pak saya akhiri saya ucapkan terima kasih mungkin saya kasih pantu sedikit Pak Fitri boleh kan ya silahkan silahkan Pak sungguh besar gunung kerinci itulah nampak dan sukses acara kisah hari ini saya ucapkan terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Arafiko ya sekali lagi saya ucapkan ini presentasi yang menarik kalau saya dari perspektif kajian Timur Tengah ini juga mirip-mirip dengan budaya Arab jadi ya masyarakat Arab jahiliya itu ada namanya dokhut ta'lif ketidakmampuan mereka itu kelemahan mereka dalam mengkaitkan antara sebab dan akibat di orang Arab itu dulu kalau mau safar kan mereka dagang ini kan bertani kalau orang kita konteksian orang Arab dulu safar dagang jadi kalau lihat burung sesuatu terbang itu gak jadi safar mereka ya 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 karena kita dari sisi kebudayaan itu agak sulit kita menilai karena itu dari sisi syariat ya bagus kajian kalau saatnya dilengkapi lagi itu tentu sangat menarik sekali berikutnya presenter berikutnya adalah dari Ibu Ken Miriam TV Kananda dengan materi dari Malai question menuju Malai S method silahkan kepada Ibu Ken Mariam kami persilahkan waktunya sekarang 19.942 berarti nanti sampai 9.52 silahkan Bu saya ndak share screen ya Pak sebentar iya apakah sudah terlihat sudah baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi saya hari ini akan mempresentasikan judul paper saya dari Malai Question menuju Malai S method disini sebetulnya saya berangkat dari sebuah artikel jurnal dari Jurjen Kebudayaan kita Pak Hilmar Farid yang mempertanyakan kontribusi kemelayuan dalam keindonesiaan sebetulnya jadi dalam 2016 itu ada sebuah conference yang di usung untuk Asia Tenggara kajian Asia Tenggara melihat bagaimana relasi antara Malaya dan Indonesia dalam konteks kita kita pun bisa mengamininya bahwa kerap terjadi clash kerap terjadi sesuatu yang sifatnya binar gitu seakan-akan kalau Melayu itu hanya Malaysia dan ada resistensi tertentu dari dari atmosfer di Indonesia untuk kemudian merejek contoh termutakhir ya tentu aja kita masih ingat penolakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa asian oleh katakanlah netizen ya ini sebagian besar kelompok di Indonesia itu menolak jadi sifatnya selalu paradoksal gitu problemnya dari artikel Pak Hilmar ini dia justru memposisikan memang ya tidak bisa seakan-akan tidak bisa bergabung gitu jadi bahwa Melayu itu memang tidak memiliki posisi terutama identitas politik gitu dalam nation building Indonesia nah jadi kajian saya pertama-tama ingin memeriksa dulu bagaimana sih posisi dari Pak Hilmar ketika menulis ini gitu Melayu dipandang sebagai apa dalam konteks ini karena dia bilang Melayu itu terlalu eksklusif Melayu itu terlalu problematis terlalu kompleks untuk menjadi bagian masuk dalam struktur nation building Indonesia sebagaimana layaknya di Malaysia dan juga di Singapura Melayu mendapat tempat gitu untuk warga negaraan mereka nah disini saya melihat bahwa ada ada problem komosisian dari Pak Hilmar sendiri yang hanya menyempitkan Melayu sebagai etnis saja atau bahkan sebagai suku sementara kita tahu sendiri memang Melayu ini tidak pernah selesai didefinisikan dia bisa menjadi bahkan kajiannya sifatnya bisa bisa sampai sanatnya gitu ya bisa sampai keras seperti yang kemarin list from the centuries gitu bisa sampai ke situ lalu juga ini kita tidak bisa menafikan adanya tamadun Melayu yang sudah terbentuk di masa lalu lalu juga bahasa menunjukkan bangsa dan penggunaan lingua Franka ini menunjukkan bahwa bangsa Melayu sedemikian luasnya tapi kemudian dalam konteks nasionalisme dan nation building Melayu menciut di Indonesia hanya menjadi suku atau etnis nah kemarin saya terinspirasi juga dengan Big Bang ya bahwa nasionalisme di masa perang dunia terdua ini memang selayaknya Big Bang gitu ada angin perubahan yang sifatnya cepat dan semangat zaman untuk membentuk negara baru gitu di dalam dalam konteks melawan kolonialisme gitu nah tapi problemnya di di kepulauan ini gitu ya pertama kalau kita melihat juga dalam konteks Indonesia konteksualisasi wilayah itu menjadi penting apakah ada kesejarahan atau historisitas lokal yang berbeda dengan ide nasionalisme yang berkembang sesungguhnya di Pulau Jawa di sini Benedict Anderson sendiri sudah menulis bahwa ada imagine communities nasionalisme adalah sesuatu yang dikonstruksi yang dibayangkan bahwa Indonesia itu meliputi seluruh wilayah India Belanda tapi kemudian seperti kita kembali lagi kepada konsep nasionalismenya Hilmar tadi ke Indonesiaan yang dimaksud ini jangan-jangan justru meng-othering gitu ya mengeksklusikan Melayu dalam konteks tersebut jadi apakah nasionalisme Indonesia ini bersifat esensial gitu atau sesuatu yang memang yang ajak yang pasti desinitif sehingga dia bisa mengeluarkan kelompok-kelompok yang dianggap kurang Melayu atau tidak sorry kurang Indonesia atau tidak mendukung ide Indonesia nah di sini kita masuk ke kajian dekolonialisme sebetulnya dekolonisasi dan juga kalau ini angin perubahannya kan masuklah juga ke wilayah orientalisme jadi bahwa ada problem ketika dekolonisasi ini kita perlu perspektif kritis gitu untuk melihat apakah dekolonisasi ini berjalan mulus dan di Indonesia yang terjadi hari ini gitu ya karena dia mengikuti lekak-lekuk Hindia Belanda problemnya tadi kembali lagi ke konteksualisasi di otoritas-otoritas lokal utamanya yang dipegang oleh kesultanan-kesultanan Melayu di masa lalu itu saat ini sudah bisa terbuka akses-akses kepada sumber primarnya bahwa terjadi kontrak dagang yang tidak sama konteksnya dengan apa yang terjadi pulau Jawa jadi apa yang dimaksud dengan kolonialisme sebetulnya itu perlu menjadi kajian kritis tersendiri karena ternyata peta pemberlakuan hukum Hindia Belanda pun tidak meliputi peta pemberlakuan di Sumatera Timur katakanlah ya saya mengambil korpus data Sumatera Timur itu memiliki kanun sendiri dan juga mungkin di wilayah-wilayah lain kita bisa banyak pakarnya yang mengetahui hal ini bahwa tidak seluruh wilayah Indonesia sebagaimana di peta ini memberlakukan hukum Hindia Belanda jadi kembali lagi apakah yang dimaksud dengan kolonialisme itu ada konteksualisasi yang berbeda-beda nah dalam konteks kajian poskolonialisme ini juga kita mengenal ada 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 suatu konsep Asia as a method dari Kuang Singen yang mensyaratkan kalau kita mau bicara soal dekolonisasi kita pakai dong cara berpikir atau metode-metode dari diri kita sendiri yang tidak penuh dengan bias-bias barat atau bias-bias dari Eropa nah disini saya mengadaptasi Asia as a method menjadi mele as a method bagaimana kita melihat kajian kolonialisme dan dekolonisasinya ini dari sudut pandang Melayu di Indonesia nah yang terjadi saya mengambil satu konteks saja di Sumatera Timur sebagai korpus data disini Sumatera Timur dahulunya sebagaimana juga banyak wilayah di Indonesia itu terdiri dari otoritas lokal yang berdaulah jadi dia punya punya sistem sendiri lalu kemudian di tahun 1946 itu terjadi saya harus menyebut itu sebagai genosida dalam konteks Sumatera Timur karena ada pembantai besar-besaran terhadap komunitas Melayu Sumatera Timur dan juga sebetulnya kuak-kuak lain gitu yang dianggap tidak mendukung ide Indonesia karena dianggap kesultanan Melayu itu kolaborator Belanda dan juga menindas buruh segala macam sebagaimana yang sering dan terkenal dengan term revolusi 1946 revolusi sosial gitu di banyak kajian dahulu yang ditulis oleh para Indonesianis ini ada Antoni Riff disini itu disebut sebagai revolusi sosial seakan-akan memang masyarakat di dalam Sumatera Timur itu sendiri yang menginginkan adanya Republik Baru berenama Indonesia tapi problemnya kembali lagi kalau alasan revolusi itu adalah feudalisme dan segala macam mengapa korban dari Periswa 1936 itu ratusan ribu dan tidak hanya bangsawan Melayu yang menjadi korban tetapi juga masyarakat biasa nah ada kontestasi pendatang dan masyarakat asli masyarakat tempatan gitu ya dalam hal ini kajian-kajian terbaru mengenai Periswa 1936 ini juga sudah banyak yang dimutafirkan dan juga mulai menggalinya ke bagaimana korban-korban atau yang terpisah dari masyarakat Sumatera Timur itu kemudian menghimpun diri menjadi negara Sumatera Timur yang dalam konteks ini menjadi bagian dari Republik Indonesia jadi disini kita tempatkan pembahasannya dalam satu pembahasan nation building ya proses panjang nation building menjadi Indonesia nah tapi tadi tadi satu menit lagi oke iya jadi ada kontestasi ruang tentunya ya dari problem sejarah tadi itu ada kontestasi ruang yang terus mewaris hingga hari ini ada konflik tanah ulayat dan segala macam nah problemnya dan bahayanya konflik itu mewaris menjadi trauma kultural karena banyak orang Melayu kemudian menjadi tidak mau menggunakan identitas melayunya mereka menjadi bermarga mereka tidak tidak merasa aman menampilkan nama tengku gitu ya hanya letter T saja mungkin yang diungkap gitu nah tapi kemudian di tahun 1965 itu meledak menjadi sebuah katakanlah kisos gitu ya apa yang mereka yang dahulunya menjadi korban orang tuanya menjadi korban melakukan pembahasan di tahun 1965 kalau ini ibarat api dalam sekam kami lihat nah saya kebetulan bergabung di komunitas selantara timur kita membuat satu film dokumenter tentang Christos 1946 dengan sudut pandang orang pertama artinya dari beberapa survivor kami mewawancarai apa yang sebetulnya terjadi di tahun 1946 itu lalu kemudian kami publikasikan itu dalam spirit digital lalu kemudian ada pemaknaan-pemaknaan terhadap film tersebut yang saya mau bilang itu merupakan bahwa ini dari Raja Merembang yang yang tadinya itu merupakan sebuah makhluk yang kemudian menghimpun diri menjadi satu algoritmik enclaves yang tersebut kemudian yang keempat melur yang kelima mereka adalah adik-adik dari Bapak Riyadillah itu suaranya Pak tolong di suaranya Riyadillah tolong Pak atau admin mohon kursi adanya dan juga untuk sebuah buka yang tidak ada tempat sepertinya Pak Riyadillah jadi dalam sematatimur.com ini kita menggunakan 6 ngelai ini tadi penggunaan bahasa Melayu Semata Timur jadi betul-betul subjektifitas dari si Melayu Semata Timur jadi kita bisa mengatakan bahwa ada luka trauma kultural yang kemudian melalui konvergensi media baru atau digital media ini ditransformasikan menjadi daya bersama menjadi satu media komentar waktunya sudah lebih jadi di sini media komentar tadi menggunakan Melayu sebagai metode sebagaimana kita ketahui sebagai nilai-nilai baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang menarik sekali apa yang disampaikan Ibu Ken Mariam tentang sejarah Melayu ini tentu pandangan Indonesia di era order baru kan mengunculkan Jawa sebagai Indonesia kampanyenya kan seperti itu kalau itu di masa order baru tentu kajian-kajian seperti ini mengubah atau membuka perspektif baru tentang bahwa Indonesia itu tidak hanya sekedar Jawa dan ini menarik sekali untuk dilanjutkan mungkin di sesi tanya-jawab berikutnya bicara kita yang ketiga pada kesempatan siang hari ini yaitu Bapak Oki Rizkyanta atau Ibu dan Ibu Urus Miatini sih tentang Islamic value in Bengkulu Melays Bimbang Tradition silahkan pembicaranya nanti Ibu Oki atau Ibu Ning silahkan silahkan Ibu Oki Ibu Ning Ibu Ibu Urus Miatini Ning sih yang tidak ada kita skip dulu untuk menghemat waktu bicara berikutnya yaitu Syafran Afriansyah dan Muhammad Haidar Izuddin tentang tepung tawar sebagai modal sosial dalam mendamaikan sengketa keharifan lokal dalam naskah ulu dan keberlangsungannya silahkan Bapak Syafran silahkan Pak oke sekarang kita waktunya 9.55 Pak berarti nanti sampai 10.05 silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suara kami bisa terdengar ya terdengar Pak oke Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulillah wa'ala alihi wa sahabi wa'ala laha wala wala kuwata'illah billah izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu Saperan Afriansyah kami dari fakultas syariah Uwin Radeng Fatah dan juga bersama Muhammad Haidar Izuddin Muhammad Haidar Izuddin ini mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia dari program studi sastra ya dengan kehususan pilologi mudah-mudahan kolaborasi ini nanti bisa menghasilkan sebuah sesuatu ya sesuatu yang bermanfaat bagi kita bersama kami bisa share screen ya silahkan Mbak bisa ini sudah kelihatan ya kelihatan tapi belum eh makalah ini kami kasih judul tepung tawar sebagai modal sosial dalam kearifan lokal dalam naskah uduh dan keberlangsungannya hal yang melatar belakang dari tulisan sederhana ini bahwa di dalam kehidupan kita yang namanya konflik itu pasti terjadi karena kita sebagai makhluk sosial itu masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda nah hubungan dari kepentingan-kepentingan yang berbeda ini menciptakan menciptakan konflik terkadang hal-halnya sangat sepeleh kecil misalnya dalam fakta-fakta sosial yang kita temui ada kasus-kasus buang limbah rumah tangga kemudian ada kasus salah menempatkan parkir ada juga kasus kasus jemuran nah ini kasus-kasus peleh di tengah-tengah masyarakat yang menjadi fakta sosial berujung kepada sengketa yang berkepanjangan bahkan banyak juga nanti yang berujung ke penyelesaian sengketa di pengadilan pola penyelesaian seperti ini tidaklah konstruktif bagi perkembangan masyarakat kita karena ada hal-hal yang berbau negatif misalnya kalau sesuatu sengketa kecil harus diselesaikan di pengadilan sampai ke polisi nanti ditutup di kejaksaan sampai ke pengadilan tentu solusinya itu adalah win-loss solution ada pihak yang dimenangkan ada pihak yang di kalahkan dan ini akan berujung juga nanti kepada sengketa yang berkepanjangan berujung juga kepada bertambahnya tingkat sengketa yang asalnya hanya sengketa kecil nanti bisa tumbuh besar menjadi sengketa yang lebih luas di satu sisi kita bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang besar dengan berbagai model kebudayaan yang ada mempunyai warisan-warisan budaya yang mempunyai nilai-nilai sosial yang sangat tinggi dimana nilai-nilai sosial tersebut bisa kita kembangkan untuk mendukung upaya-upaya penyelesaian sengketa salah satu nilai sosial tersebut misalnya tertulis di dalam naskah ulu naskah ulu ini merupakan warisan budaya yang sangat tinggi nilainya merekam tradisi-tradisi yang sudah dikembangkan oleh pendahulu-pendahulu kita dan diwariskan kepada kita nah penelitian ini mencoba untuk melihat apa yang terkandung di dalam naskah ulu itu dan seberapa jauh nanti naskah ulu itu bisa kita aktualkan kembali nilai-nilai seperti apa yang terkandung di dalam naskah ulu itu sehingga bisa mendukung pertumbangan tradisi lokal yang ada karena waktunya singkat ini nanti ini ada metodenya dan bagaimana sesungguhnya deskripsi dari naskah ulu nanti yang akan menjelaskan ini nanti Muhammad Haid dari Zutin ya Oke terima kasih Pak Sartan ini singkat saja sebenarnya adalah naskah ini merupakan naskah koleksi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan kode 93 S1 merupakan naskah kulit kayu yang ditulis dalam dua sisi ada sisi depan dan sisi belakang naskah ini mungkin langsung selanjutnya saja Pak merupakan naskah berasara ulu dengan variasi ada corak ulu besmah jadi bahasanya adalah bahasa besmah ada tiga teks yang saling berkaitan satu sama lain yang pertama itu adalah jampi tepung di naskahnya ditulis sebagai jampi tepung kemudian ada seperti mantra yaitu dua kasih Allah dan terakhir adalah doa dalam bahasa Arab jadi ketiganya ini merupakan satu kesatuan yang mungkin dibacakan dalam beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa tradisi penulisan naskah ulu ini merupakan tradisi yang diturunkan dari tradisi lisan artinya naskah ini adalah naskah yang dituliskan berdasarkan kejadian lisan nya kemudian sebenarnya penelitian mengenai ini dahulu naskah ini pernah ditranslitrasikan oleh Forkov pada 1915 yang dalam tulisannya itu menyebutkan bahwa naskah ini sebagai an incantation over magic powder adalah sebuah mantra berkekuatan sihir yang biasanya berbentuk adonan tipis yang dibuat dengan mencapurkan tepung dan beras air artinya ada penggunaan tepung dalam tradisi yang terdapat dalam naskah ini lanjut saja next oke jadi dalam kandungannya ini tepung tawar pada bagian pertama ini juga menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan kemanusiaan dan kealaman jika dilihat di sini dalam naskahnya ada judulnya ini jampi tepung ada unsur pebuka yang berupa mantra kemananya kauner gaga turunnya bujang di surga menawari wong sijing saisi bumi menawari wong sijing saisi laut tawar saisi bumi, tawar saisi laut pata lagur putih menawari tawar banyak air pakara air, air ini berambang mata banyak air pakara air, air ini membuang calaka lanjut jadi di dalam bentuk pertama dalam jampi tepung ini lanjut next adanya unsur-unsur keyakinan seperti ada bujang di surga dan kalau kita kaitkan dengan keyakinan monetis seperti saat ini juga adanya keyakinan terhadap penguasa yang mengatur yang dapat membantu penolak balaan terhadap suatu kejadian buruk dan baik kedua juga dapat merepresentasikan unsur-unsur kealaman seperti digunakannya media air pada sampiran pantun dan juga pada bagian isi dan juga mantra ini juga sebenarnya yang menyebutkan unsur-unsur alam air, makanan, tumbuh-tumbuhan ini juga biasa digunakan dalam tradisi-tradisi lokal lainnya dan fungsinya ini mengingatkan bahwa adanya unsur-unsur alam yang bersumber pada unsur-unsur ketuhanan yang dipertahankan dalam bentuk doa ini lanjut lagi ya oke kita sudah mendapatkan gambaran secara selintas kandungan dari naskah yang dikaji yang merupakan naskah koleksi dari perusahaan nasional dan sepanjang yang ditelusuri sebetulnya naskah ini baru pertama kali dibaca oleh Haidar Nuzuddin sebelumnya belum ada informasi bahwa naskah itu terbaca nilai-nilai yang terkandung di dalam naskah tersebut kita temui masih banyak dipraktekkan di dalam masyarakat kita sekarang walaupun sudah mulai sedikit mulai ditinggalkan misalnya salah satu yang bisa kita saksikan saat ini adalah tradisi tepung tawar jadi tepung tawar itu mempunyai tiga fungsi di dalam tradisi masyarakat Palembang yang pertama sebagai penolak balak yang kedua sebagai permohonan untuk keselamatan dan ketiga media untuk mendamaikan sengketa untuk penolak balak tepung tawar masih digunakan oleh masyarakat kita ketika masyarakat kita menemui kondisi-kondisi misalnya ada musibah sakit yang berkepanjangan dan lain sebagainya biasanya dengan media tepung tawar itu masih banyak dilakukan demikian juga untuk permohonan maaf Bapak waktu kita sudah habis Pak saya simpulkan saja sedikit ya di ujung jadi boleh silakan Pak nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalam naskah wudu atau naskah-naskah yang lainnya masih sangat relevan untuk kita aktualkan kembali di dalam masyarakat kita khususnya di dalam upaya kita mendamaikan sengketa-sengketa yang banyak terjadi mungkin ini yang diperlokal disampaikan bersama Muhammad Aydan Ibutin kalau ada kesempatan berdiskusi lebih lanjut Insya Allah dapat kita kembangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Syafran Afriansah dan Bapak Muhammad Aydar Izzuddin yang memaparkan permasalahan bahwasannya kajian kebudayaan itu bisa menjadi solusi permasalahan hukum atau bahkan bisa menjadi sesuatu yang mendamaikan konflik terus terang saya teringat ini Pak ketika membaca atau Bapak kedua presentasi tentang masalah ini saya teringat tentang bagaimana dulu Bapak Yusuf Kala itu mendamaikan konflik Ambon beliau itu mengatakan selama beberapa bulan setiap hari mendengarkan lagu Ambon di rumah untuk menggali nilai rasa dari nilai rasa itu beliau bisa menyentuh sehingga bisa menciptakan perdamaian di Ambon itu juga mungkin ada kaitan juga Pak tentang ini ke Palembang tapi disini ya silahkan berikutnya ini presentasi terakhir sebelum kita nanti buka sesi tanya-jawab tadi di awal kita sepakati bahwasannya 4 presenter kemudian nanti kita buka sesi tanya-jawab dan sesi tanya-jawabnya juga kita akan berusaha singkat kurang lebih 10 menit ini presenter terakhir yaitu Bapak Rian Hidayat tentang jaringan ulama Minangkabau abad ke-19 sampai 20 sebuah analisis historis kritis silahkan kepada Bapak Rian Hidayat waktu kami persilahkan sampai 10 menit ke depan ini 10 lewat 8 berarti nanti 10 lewat 18 Pak silahkan Pak Apakah suara saya terdengar Pak? Ya terdengar Pak Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin walakibatulilmurtakin wa laudwana illa ala zalimin Asyadu'ala ilaha illallah wa ta'ul la syarikalah wa asyadu'ana Muhammadin abduhu wa rasulullah nabiya ba'da amma ba'du Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan apa yang menjadi temuan kami yang akan kami bahas disini Jaringan Ulama Minangkabau abad 1920 Sebuah analisis historis kritis Kami ingin mengawali dari pendahuluan Peradaban Islam Nusantara seringkali diasumsikan berpusat dan identik pada peradaban Islam Jawa atau sering kita dengar dengan Jawa sentris Bahkan pusat kegiatan saat ini berpusat di Jawa di setiap alininya Namun dengan munculnya diskusi tentang studi kawasan seakan membuka pintu Gerbang Cakrawala sejarah panjang yang dimiliki oleh masing-masing tempat Ajit Tohir mengatakan bahwa studi kawasan tidak hanya berfungsi memberikan gambaran tentang keadaan suatu tempat tapi juga memperlihatkan keamanan antar kawasan dengan corak dan karakteristik masing-masing wilayah Dengan demikian diskusi tentang studi kawasan dan di jaring ulama bermunculan dari keperbukaan bumi seakan menyapa kembali eksistensinya kepada hal layak luas Nah, semangat itulah yang dipertontonkan ke panggung sejarah oleh para sejarawan, akademisi, dan cendekiawan ada tiga asumsi yang cukup fundamental dalam penelitian ini di mana pertama gejolak berislam yang kuat di Sumatera Barat hal ini dibuktikan dengan lahirnya tokoh-tokoh nasional penting diantaranya ada Mahmud Yuno, Sulaiman Ar-Rusuli, Buya Hamka, Inyiq Karim Amrullah Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, dan lainnya Kedua, lahirnya literatur islam dalam skala besar semangat antar ulama dan masyarakat muslim Sumatera Barat menghantarkan pada peristiwa adu argumentasi dan kreasi melalui kitab-kitab yang diproduksi ulama Sumatera Barat yang kita kenal dengan istilah ada tiga kelompok yaitu kaum muda, kaum tua, dan kaum moderat yang ketiga, pemuda muslim Sumatera Barat juga bersemangat untuk menimba ilmu di berbagai negara Islam diantaranya Mekah, Madinah, Mesir, dan Yaman dan dari negara-negara Islam ini lebih nantinya akan menjamur pada kaum-kaum yang saya sempat singgung tadi posisi penelitian, ada tiga kata kunci yang menunjukkan bahwa penelitian ini belum terjamah dari peneliti-peneliti yang lain pertama yaitu jaringan ulama Nusantara kata kunci kedua jaringan ulama regional dan ketiga kajian berbasis disiplin keilmuan Oman Fatur Rahman di Oman Fatur Rahman, Azumardi Azra, dan Nazaruddin itu diposisi pada jaringan ulama Nusantara sedangkan jaringan ulama regional ada Ismawati, Wardiah, Hamid, Farid, dan kawan-kawan dan Syarifuddin sedangkan kajian berbasis disiplin keilmuan ada Ajidar Masya, Muhammad Barir, dan Nur Hidayatullah dari ketiga kata kunci ini menakankan pada pijakan daripada penelitian ini yang menentik beratkan pada jaringan ulama yang belum terjamah di kawasan Sumatera Barat atau di Minangkabau ada dua yang ingin keresahan yang ingin penulis angkat yaitu bagaimana jaringan ulama Minangkabau pada abad 19 dan 20 terus bagaimana relasinya terhadap gerakan pembaruan Islam di Indonesia potret sejarah singkat ya dari Minangkabau dan Islam orang Minangkabau di Sumatera Barat secara spesifik dianggap sebagai pewaris yang dihormati dalam tradisi panjang dan tua kampung halaman mereka berada pada poros utara selatan semata terdiri atas gugusan lataran tinggi yang subur dengan pertanian sawahnya ini mungkin saya akan skip bahwa di sini bagaimana Minangkabau sebagai daerah yang memang memang ada dua dua jalur dalam penyebaran agama Islam yang disepakati oleh berbagai kalangan yaitu jalur gerbang utama yaitu jalur posisir timur Minangkabau yang masuk berkisaran pada abad 7 dan 8 sedangkan jalur lainnya melalui posisir barat Minangkabau pada abad ke-16 kedua anggapan tersebut berdasarkan pada asensi yang sama telah terjadi interaksi sosial budaya tradisi dan agama melalui jalur perdagangan yang dari itulah banyak hazanah-hazanah keislaman bahkan literatur-literatur Islam banyak melalui jalur ini yaitu jalur perdagangan nah di abad 1920 catatan sejarah menyatakan bahwa kondisi umat Islam saat itu mengalami kemunduran berbagai polemik terjadi problematika sehingga muncullah apa yang disebut dengan gerakan paderi yang di apa ya saya sebut dengan Trimurti yang menelusuran saya penelusuran saya itu ada Haji Miskin Pandai Sike Haji Muhammad Arif dan Haji Abu Roh atau Haji Fiobang dari gerakan paderi ini kemudian menurut Deliar Nur itu menjadi cikal bakal gerakan pembaruan pertama jadi ada 2 gerakan pembaruan Islam di Minangkabau yaitu pertama di inisiasi oleh gerakan paderi ini kemudian kemudian dilanjutkan dengan apa yang disebut dengan kaum mudoh kaum mudoh dan kaum tuoh dan moderat nah dari situlah nanti bagaimana gerakan-gerakan pembaruan Islam di Minangkabau itu ada berbagai linia ada aspek apa namanya pada aspek sosial pendidikan politik ya itu karena contoh saja di pendidikan di pendidikan itu apa namanya masyarakat Minangkabau terbiasa dengan istilah dalam pendidikannya itu surau dan kemudian bertransformasi kepada gerakan pendidikan berbasis madrasa begitu juga dalam kasus sosial misalnya disitu juga ada gerakan dimana ada pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh berbagai ulama kalangan ulama di Minangkabau nah bingkai jaringan ulama Minangkabau abad 1920 tidak lepas dari saya menulis melusuri itu dari Sheikh Ahmad Khotib Al Minangkabawi beliau menghabiskan ayatnya di Muka kemudian pernah singgah karena ada kepentingan beliau sempat rawuh ke Sumatera Barat kemudian apa namanya dari Ahmad Khotib inilah lahirlah daripada tiga kelompok tiga kelompok yang nanti penulis akan paparkan tiga kelompok itu siapa saja di dalam table nanti dari Sheikh Ahmad Khotib inilah akan menjamah kepada beberapa ulama-ulama yang mempunyai apa ya gerakan masing-masing mempunyai gerakan gerakan pembaruan dalam Islam yang nantinya akan mempunyai jaringan intinya ke Sheikh Ahmad Al Khotib Al Minangkabawi juga ada juga Sheikh nanti akan penulisan paparkan setelah table nah disini di table ini ada penulis menemukan 24 jaringan ulama di masa tersebut ada Sheikh Muhammad Sa'ad Mungka nah ini beliau ini ketemu dengan burunya Sheikh Ahmad Khotib Al Minangkabawi ini Mungka ini Sheikh Muhammad Sa'ad Mungka ini kaum Tua Ahmad Khotib Mudrat Sheikh Jamil Jambe kaum Mudo Ali Al Fadani kaum Tua juga ada Dalil Beyang ada Sheikh Tore Tahir Jalaluddin Al Falaki Sheikh Sulaiman Ar-Rasuli Sheikh Toyib Umar juga ada Sheikh M Jamil itu kaum Tua juga ada Sheikh Abdul Wahid Tabe Gedang kaum Tua nah mereka-mereka ini adalah Bapak Rian Hidayat Baik Pak silahkan mungkin ada kesimpulan atau ini silahkan sedikit gak Pak nah sampai sini nanti paparan di atas memperhatikan dua model jaringan yaitu jaringan keilmuan lembaga dan pendidikan keagamaan proses bentukan awal jaringan keilmuan lembaga dimulai dari kegiatan transfer keilmuan melalui halakoh di Mekah Yaman, Madinah, dan Mesir yang dilakukan oleh Ahmad Khotib Sheikh Mungka dan Sheikh Tohir Jalaluddin lalu menjadi surau dan dan lembaga pendidikan berbentuk surau nan dan madrasa kedua yaitu jaringan yang mengindikasikan bahwa begitu besar pendidikan keagamaan saat itu memberikan pengaruh terhadap dinamika pergerakan dan kebaruan di Minangkabel terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Rian Hidayat yang tadi membawakan tema jaringan ulama Minangkabau abad 19 sampai 20 ini kalau jaman sekarang ini agak sensitif ini Pak isu-isu seperti ini karena tadi dikaitkan juga dengan bahwasannya ulama Minangkabau ke Arab karena di masa-masa itu abad ke-18 itu masa-masa dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab berkembang di Jazira Arab abad ke-18 jadi ketika ulama padang ke sana itu nah kalau seandainya tema ini ditindaklanjuti dengan data-data yang kuat mungkin akan sangat narik sehingga orang tidak ada dikotomi Islam Arab Islam Indonesia Islam dan lain-lain ya selanjutnya ini sudah empat presenter kita buka sesi tanya-jawab bapak-bapak ibu-ibu nanti setelah sesi tanya-jawab ini kita lanjutkan lagi dengan presentasi kembali ya supaya tidak terlalu jenuh mungkin apa yang ingin disampaikan yang dilanyakan atau kritik dan saran terhadap presenter-presenter yang sudah kita dengar bersama tadi silahkan bapak-bapak ibu ya silahkan bapak rahmat baik terima kasih pak Nur Fitri Hadi ya dalam kesempatan ini saya sebenarnya ingin diskusi saja terutama terkait apa yang sudah disampaikan oleh ibu Ken Miriam ya Viva Kananda ya menurut saya itu sesuatu yang baru bagi saya sebab saya juga ingin tahu ya barangkali menurut ibu Ken itu sebenarnya faktor apa yang paling dominan sehingga membuat Melayu itu menjadi apa ya saya dalam tanda petik itu terpinggirkan ya dalam pentas politik kemudian juga pentas ekonomi padahal di satu sisi Melayu itu memegang peranan yang sangat penting ketika bahasa Melayu itu menjadi bahasa pemersatu di Republik Indonesia ini gitu loh nah ini menarik menurut saya sebab mohon maaf kalau kita kaitkan dengan ranah politis bisa dihitung ya barangkali untuk Presiden Republik Indonesia pun sampai saat ini yang bisa disebut dari Sumatera itu berapa ada berapa gitu ya sehingga ada nih mohon maaf nih kalau berkaitan dengan etnis yang lain ada adagium yang mengatakan kalau enggak kalau Presiden itu dari Jawa ya enggak jadi nah ini menarik karena ini menurut saya isu yang sangat apa ya sangat sangat bagus kita bicarakan sehingga terima kasih saya itu saja terima kasih ya bisa kami tangkap Pak pertanyaannya ya terima kasih satu lagi mungkin sebelum ini sebelum kita sesi jawaban ditangkapi oleh presenter silahkan Ibu Betty sebentar bisa didengar suara saya Pak Adi bisa Bu silahkan Bu oke terima kasih atas waktunya Pak Adi saya tertarik dengan tradisi tepung tawar yang disampaikan oleh Pak Safran ya boleh kalau era globalisasi saat ini saya tidak tahu masih ada atau tidak tradisi tepung tawar ini yang dilakukan oleh masyarakat kalembang khususnya dan bagaimana tradisi ini kalau seandainya masih ada apakah ada nilai-nilai atau sesuatu yang yang dikurangi dalam tradisi ini seandainya ada dan bisa gak dicontohkan di daerah mana seperti itu itu yang pertama karena tersebut saya belum belum pernah melihat tradisi ini sebelumnya yang kedua terkait Bapak Hidayat terkait dengan jaringan ulama tadi dipaparkan bahwa jaringan ulama ada dari jaringan ulama nusantara jaringan ulama regional dan jaringan ulama dari sisi keilmuan apakah di minangkabo sendiri ada jaringan ulama yang memang berasal atau asli dari hadromaut dan mereka ini masuk ke jaringan ulama mana nusantara atau regional atau yang di sisi dari keilmuan dan seandainya pun ada jaringan ulama yang berasal dari hadromaut apakah terjadi apa apa ya pertarungan simbol atau pertarungan kekuasaan dalam hal misalnya mengkaji kitab-kitab jawi atau pemahaman ada persoalan yang terkait apa ya ada pertentangan seperti itu apakah ada di sana kalau di Palembang sendiri itu ada ya terkait dengan pengajian kitab jawi adanya pertarungan simbol antara ulama nusantara ulama lokal dan antara ulama lokal dengan ulama pasal hadromaut saya kira itu saja untuk dua pemasalah ini penyaji ini ya saya minta penjelasannya terima kasih Pak Nur ya terima kasih Bu Beti ini ada sudah masuk kepada kita ada dua penanya tapi isinya tiga pertanyaan yang pertama ditujukan kepada Ibu Ken Mariam tentang bagaimana faktor apa yang paling dominan membuat Melayu sekarang ini terkesan terpinggirkan di tengah kontestasi politik dan ekonomi seperti sekarang silahkan kepada Ibu Ken Mariam untuk menjawab pertanyaan Baik terima kasih Bapak Ahmad kalau dikaitkan dengan kajian saya sementara ini memang ini masih terus berproses dan sedang saya uji terus-menerus saya kaitkan ini dengan konsep trauma kultural sebetulnya jadi tadi di presentasi saya sempat menyebutkan satu istilah yang kemarin terinspirasi juga dari presentasi dari tentang ini ya tentang apa metalurgi kemarin kan bahwa Melayu itu adalah pandai kaum pandai besi yang memanfaatkan sebuah Big Bang sebetulnya ini kan historisitasnya dia ada Big Bang lalu kemudian menimbulkan satu kecahan-kecahan yang tapi solid yang tidak bisa dinafikan dan saya pikir itu metaforik juga untuk Melayu ketika nasionalisme di tahun 1945 itu terjadi maksudnya ada semangat untuk membentuk negara-negara yang baru Melayu ketika itu kan sebetulnya punya daulah kesultanan-kesultanan dengan otoritas lokal yang memang dia kecil-kecil gitu ada juga yang besar memang tapi ketika itu dia cukup berdaulah untuk tidak menggunakan hukum Belanda dan cukup setara sifatnya perdagangan mereka dengan Belanda itu saya melakukan konteks di Sumatera Timur nanti mungkin perlu konteksualisasi lagi di Melayu yang lain gitu tapi bisa sebagai sebagai perbandingan mungkin bisa dilakukannya tapi kalau untuk dalam konteks Melayu Sumatera Timur sesuai kajian saya yang terjadi ketika nasionalisme itu dibangkitkan dikonstruksi pada tahun 1945 itu tadi ada eksklusi ada praktik othering gitu ya dianggap bahwa kalau dia tidak mendukung ide Indonesia lalu kemudian layak untuk dihabisi gitu ya dalam prisual 1946 ini korbannya ratusan ribu Pak jadi memang nanti kita bisa nonton juga mungkin filmnya memang baru tahun 2020 itu kami selesaikan filmnya jadi bentuknya adalah wancara kepada para narasumber yang memang menjadi saksi gitu ya dan itu di usia-usia sehingga mereka gitu ya mereka masih menceritakan itu dengan tangis gitu artinya memang ada luka yang menyejarah yang memang selama ini ibarat batang terendam gitu ya tidak terkomunikasikan bahwa untuk apalah kami ikut-ikut gitu ya dalam-dalam keriuhan politik Indonesia gitu sementara mereka punya sejarah yang seperti itu nah sementara kita yang muda-muda ini apa ya kenapa kami tidak pernah tampil kenapa Melayu tidak punya ruang gitu ya nah saya menemukan adanya pertahutan itu ada gap yang historisitas yang tertutus gitu ya dan ternyata dengan media baru ini dengan digital media kita bisa meretas gitu batas-batas tersebut jadi apa yang tidak diketahui sebagai kekuatan Melayu itu hari ini mulai kemudian selayaknya dibangkitkan kembali sebagai sebagai jalan keluar sebetulnya sebagai metode gitu ya bahwa kan sekarang problemnya tuh terlalu dipotomis gitu ya tadi yang seperti kita takutkan bahwa ada islamophobia bahwa ada segala macam nah Melayu ini kan sudah dari dulu sebetulnya punya punya metode untuk untuk bisa adaptif untuk bisa mencari jalan-jalan ketiga di ahli negosiasi kan kaum dagang gitu ya dia juga akrab dengan kultur bahar yang terbuka gitu hal-hal yang sifatnya sebetulnya kita bisa kontribusikan pada konflik-konflik hari ini gitu jadi kalau faktor yang terbesarnya tadi kalau saya hanya bisa menjawab bahwa untuk konteks Sumatera Timur ini ada trauma kultural terhadap Genosida di tahun 46 itu yang terputus kisahnya lalu kemudian dia tidak bisa dan mengekspresikan budayanya mengekspresikan kemelaluannya tapi hari ini insya Allah gitu ya dengan 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 semangat kolektifitas gitu ya ada konstruksi Melayu Sumatera Timur yang pernah dibangun kembali gitu sebagai satu-satuan kultural karena kan kalau kita pakai Sumatera Utara itu beda tuh ada kontesasi ruangnya lagi gitu ya anak-anak Medan kalau misalnya ke Jakarta Medan ya marganya apa langsung begitu tidak diketahui bahwa Medan itu adalah ruang kultural Melayu sebetulnya hal-hal sederhana hal-hal yang dianggap normal seperti ini saya pikir sedang coba untuk diformulasikan dalam sebuah media komunitas Sumatera Timur.com dengan semangat sebetulnya untuk kemudian bisa bisa di bisa dikonstruksi dalam sebuah porsi yang lebih harmonis lah gitu ya dalam-dalam kita bernegara ini bertenggang rasa ini gitu mungkin itu ya para mata yang bisa saya jawab jadi faktor utamanya saya harus sebut itu trauma kultural jadi itu yang harus harus kita sembuh dari situ terima kasih terima kasih pertanyaan pertama ditujukan kepada Pak Syafran Afriansah dan Bapak Muhammad Haidar Izuddin pertanyaannya bagaimana eksistensi dan perkembangan tradisi ini tradisi tepung tawar ini Pak apakah masih ada ini sekarang diberlakukan untuk mendamaikan konflik kemudian ada tidak perkembangannya bagaimana ada tambahan atau ada pengurangan atau bagaimana Pak silahkan Pak ya baik terima kasih Ibu Betty masih bisa didengar ya suara kami ya bisa Pak bahwa tepung tawar sampai saat ini tetap eksis masih ada dilakukan terutama untuk ritual-ritual yang terkait dengan upacara-upacara perkawinan atau percara-utara penempatan itu juga sudah dibantu penesengketa itu itu juga masih kami temui terakhir kami berkomunikasi dengan Pak Lubuk Linggau bahwa mereka sering sekali itu melaksanakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa diantaranya yang sempat kami kami catat itu adalah misalnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas ini ada dua kasus yang sempat kami tangkap satu di Kecamatan Muara Beliti Lubuk Linggau yang kedua di Prabu Mulih di Prabu Mulih terakhir ini penyelesaiannya pola penyelesaiannya adalah ya perdamaian yang kemudian dengan melaksanakan adat tepung tawar itu tetapi nanti di dalam pelaksanaannya memang kita akui bahwa masyarakat kita ini kan inginnya yang lebih cepat kalau sekarang jadi ada simplifikasi di dalam prosesi pelaksanaan tepung upacara-upacara adat itu bukan hanya tepung tawar saja banyak sekali apa namanya hal-hal yang dipercepat dan diringkaskan di dalam prosesnya misalnya kalau dalam adat tepung tawar di Morability itu diprosesnya cukup panjang nanti ada persedekahan tidak-tidak kampung tidak nanti ada misalnya harus memotong hewan berkentuk kambing paling tidak yang sesuai dengan permintaan nas untuk zaman sekarang itu sudah sudah disimplifikasi diringkas saja dipotong tapi tetap ada eksistensinya tetap ada tiga nilai luhur yang terkandung di dalam tepung tawar itu nilai ketuhanan nilai humanisme dan nilai kealaman itu tetap dipertahankan jadi unsur kealamannya cukup di diwakili dengan beras kunyit dan air kembang air kembang tujuh warna itu jadi biayanya cukup murah tetapi tetap representasi dari alam kemudian nilai ketuhan diisi dengan doa nilai kemanusiaannya ada perdamaian dan terusnya jadi ini jawaban ringkas dari kami bahwa tepung tawar tetap eksis khususnya untuk pendamaikan sengketah ini tetapi ada simplifikasi atau apa namanya penyederhanaan dalam prosesinya ini saja mungkin jawaban kami atau dari Haidar ada tambahan cukup Pak oke terima kasih terima kasih kepada Pak Syafran luar biasa kalau ini masih eksis ya Pak di tengah zaman materialis seperti ini Pak biasanya kalau kata istilah orang saya ada doa Pak dorongan amplop tidak hanya cukup tepung untuk mendamaikan permasalahan ada doa juga itu yang saya katakan filmannya itu iya iya Masya Allah luar biasa Pak masih bisa berlaku zaman sekarang berikutnya pertanyaan Bu Beti masih ada satu lagi ditujukan kepada Rian Hidayat tentang apakah ada yang pertama apa di apakah di Minang ada kelompok atau jaringan Hadromaut yang masuk ke sana dan bagaimana apakah juga ada pertentangan terhadap simbol-simbol keagamaan yang yang dibawa oleh Hadromaut terhadap kondisi masyarakat di Minang Kabau ya silahkan silahkan saudara Rian Hidayat masih di mute suaranya ya berarti berarti terputus ayo silahkan saudara Rian Hidayat halo ya silahkan apakah terdengar iya terdengar pengetahuan saya untuk apakah ada ulama yang memang kayak dari Hadromaut ya untuk yang punya darah Minang Kabau sendiri saya menemukan ya cuman saya amat otip cuman untuk yang lain sependek penelusuran saya belum ada tapi untuk skala antar negara dan Minang Kabau itu sendiri karena berhubung saya lah apa ya konsentrasi saya di ilmu memang ada memang ada sedikit antara ini Karim Amrullah sebagai pandangan kepada Muhammad Abdu dan Muhammad Abdu dalam paper Pak Nur Ikhwan itu mengatakan bahwa itu saya melihat kejutan terus tapi yang untuk saya temukan sependek pengetahuan saya itu lebih identik dengan perdebatan keislaman dalam unsur lokal yaitu di Minang Kabau sendiri yang berakibatkan pada perpecahan tiga kelompok itu ada kaum muda dan kaum tua dan muda kaum muda itu kan lebih ke ada era-era pembaruan karena terdoktrin ya bisa dikatakan terdoktrin dengan pembaruan ala abduh dan rasyid rido sedangkan kaum muda tua kaum tua ini lebih ke terkesan konser ini tidak menerima pandangan pandangan pembaruan dan disini gejolaknya saling apa menghasilkan kitab-kitab yang saling adu argumentasi melalui karya sedang dan muda itu lebih identik dengan ya dia batan yang terjadi antara kaum pemutu dan kaum tua mohon maaf kalau apabila ada kekeliruan itu menurut saya Pak Nurhan Pak Hadi ya ya terima kasih saudara Rian Hidayat mungkin itu cukup Bu ya kita tidak membuka ruang diskusi nanti takutnya kita kesiangan Bu bukan kesiangan lagi akhirnya buka puasa disini masih ada 8 pembicara lagi kita kita lanjutkan presentasi kita jadi ada yang tadi sudah dipanggil tapi kemudian tidak muncul saya panggil ulang ibu Oki Rizkiyanta dan ibu Rusmi Yati Ningsih mungkin kami persilahkan untuk mempresentasikan makalahnya dengan judul Islamic Value in Bengkulu Malaysia Malaysia Bimbang Tradition silahkan kita lanjut lagi kalau seperti itu ya kita lanjut pembicara berikutnya adalah Bapak Ikhwan Fikri dengan materi prinsip kearifan lokal dalam pandangan Syekh Muhammad Yasin Al-Padani kajian Kaidah Al-Adah Muhakkamah dalam kitab Al-Fawait Al-Janiyah silahkan kepada Bapak Ikhwan Fikri untuk mempresentasikan makalahnya waktunya 10 menit dari sekarang ini 10.40 kita hitung seperti itu jadi sampai 10.50 silahkan Pak izin share screen Pak ya ya silahkan Pak sudah bisa nampak Pak screen saya Pak ya ya muncul silahkan bisa Pak kelihatan baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh yang kami hormati dan terima kasih kepada Bapak Nur Fitri Hadi sudah mempersilahkan kami atas waktu dan kesempatannya kemudian para narasumber pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami pada kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan suatu bahasan tentang ad-dawabit al-asasiyah lil'oruf indal imam Muhammad Yasin al-fadani jadi maksudnya disini adalah prinsip dasar ya tentang yaitu kearifan lokal menurut Imam Muhammad Yasin al-fadani jadi kalau kita tarik dengan presentasi sebelumnya beliau ini termasuk ulama Minangkabaw di era abad 19 kajian ini berfokus pada dirosatan anilqa idah al-adah muhakamah jadi pembahasan tentang kaidah al-adah muhakamah menurut beliau dalam karangan beliau yaitu kitab fawaid al-janiyah dan perkenalkan disini sebelumnya nama kami adalah ikhwan fikri dosen di perbandingan mazhab fakultas syariah dan hukum winraden fatah palimbang kemudian sebelum kami menyampaikan lebih lanjut tentang kearifan lokal menurut beliau disini kami perkenalkan biografi singkat dari seikh Muhammad Yasin al-fadani dimana nama lengkap beliau adalah al-sheikh al-jalil abu al-faid Muhammad Yasin al-fadani al-makki jadi beliau ini berasal dari suku padang sumatera barat minangkabau yang lahir di kota mekah yang lahir pada tahun 1335 hijriah kemudian meninggal pada tahun 1410 hijriah jadi kalau sekarang 1443 hijriah kurang lebih 33 tahun yang lalu beliau telah meninggal dunia kemudian beliau ini memiliki sebuah julukan atau lakob yang sangat masyur dan terkenal yaitu musnid dunia dan ini diabadikan dalam wikipedia dan banyak situs-situs online yang juga dijuluki dengan kata lain rojulun dusanat al-alami musnidul asanid dimana banyak sekali ulama nusantara asia tenggara bahkan dunia itu yang dia itu bertalaki dan ingin mendapatkan ijazah sanat dari beliau kemudian ada seseorang ulama besar sekarang yang masih hidup yaitu Syekh Ali Jum'ah beliau adalah mantan mufti Mesir yang dia mengakui kealiman beliau bahkan diabadikan dalam media youtube bahwasanya dia atau beliau ini pernah berguru dengan Syekh Muhammad Yassin Al-Fadani ketika mengaji di salah satu bab di Masjidil Haram berikutnya adalah guru-guru dari Syekh Muhammad Yassin Al-Fadani disebutkan sebenarnya banyak sekali guru-guru beliau dari Timur Tengah baik itu ulama Syam ulama Syria ulama Maghrib Mesir dan lain sebagainya tetapi kami disini menyebutkan hanya tiga yang pertama adalah ayah beliau yaitu Syekh Muhammad Isa Al-Fadani kemudian pamannya yaitu Muhammad Al-Fadani kemudian beliau belajar usul ilmu usul itu kepada ulama' Falembang yang juga lahir di kota Mekah yaitu Syekh Muhsin Ibn Ali Al-Musawi Al-Falimbani Al-Makki kemudian karir pendidikan beliau jenjang pendidikannya ini pernah belajar di Madrasah As-Sawlatiyah Al-Hindiya kemudian Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah kemudian Tadris Shatta Al-Ulum yaitu beliau beraktifitas sebagai pengajar berbagai macam keilmuan meskipun beliau terkenal dengan apa sanat hadisnya dimana setiap Ramadan beliau sering menghatamkan mengajarkan berbagai macam kitab sunan di Masjidil Haram kemudian kaitannya dengan Madrasah As-Sawlatiyah ini dalam sejarah juga menunjukkan bagaimana Syekh Muhammad Yassin Al-Fadani selain seorang ulama' beliau juga memiliki jiwa nasionalisme yang sangat perlu diteladani dimana ketika itu pernah beliau itu ditegur oleh gurunya ketika membaca Quran yang berbahasa Indonesia kemudian percakapan ini kemudian diabadikan di dalam media berbagai macam media bagaimana beliau ini mengangkat kemudian memasyurkan bahasa Indonesia itu yang perlu juga sebagai bagian daripada agama hubbul watan minal iman kemudian kami langsung masuk pada kajian kearifan lokal dimana beliau itu menjelaskannya melalui kaedah al-adah muhakamah dimana mengaitkan kaedah tersebut dengan surat al-arab ayat 199 yang mana Allah berfirman wa'mur bil'arfi wa'arif anil jahilin yaitu dan Muhammad Syekh Yasin Al-Fadhani ketika mendefinisikan al-oraf disini kearifan lokal disini itu menjelaskan bahwasannya salah satu tanda kebodohan salah satu tanda kelemahan kita adalah apabila kita tidak peduli terhadap kearifan lokal jadi a'arif anil jahilin perintah untuk memalingkan diri kita disini maksudnya adalah al-ibiti'at menjauhkan diri kita terhadap orang-orang yang dia itu lemah dalam memahami Islam termasuk lemah dalam memahami Islam ini apabila dia itu tidak memahami bagaimana hakikat daripada kearifan lokal bahkan disini disebutkan juga adamu ta'anifihim wal-irlat al-layhim termasuk daripada kita terlalu sak terlalu kelas itu adalah ketika kita tidak mau menerima hakikat daripada kearifan lokal tersebut kemudian berikutnya masih dalam apa kaedah tersebut yang ini kaitannya penjelasannya dalam sunnah an-nababiyah dimana beliau juga sebagai masyur dengan sanat hadisnya beliau menegaskan simpang siur daripada hadis yang dia itu memperkuat tentang kearifan lokal disini tentunya kita sudah banyak membaca hadis ini ya innallah nazara fi kulubil imbat dan seterusnya kemudian yang masyur yaitu fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa'indallahi hasan disini alistidrak berdasarkan apa hasil apa setelah melakukan apa namanya takhrid hadis dan lain sebagainya beliau menyimpulkan bahwasanya hadis ini merupakan maukufun hasan maukuf yang dia itu hasan dapat diamalkan yang dia itu berhenti pada sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud apalagi Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang sangat terkenal terdekat dengan Rasulullah Rasulullah itu pernah meminta untuk dibacakan Al-Quran dari seorang sahabat salah satunya adalah yang dipercaya yaitu Abdullah bin Mas'ud kemudian berikutnya at-tausi' fil ma'na peluasan makna kearifan lokal selain Al-Quran dan hadis tadi kemudian dikuatkan lagi dengan ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 115 dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman وَا يَتَّبِي غَيْرَ سَبِي لِلْمُؤْمِنِينَ yang mana maksudnya disini adalah yang dimaksud dengan kita ini mengikuti jalan daripada orang mu'min itu adalah ketika mereka فَمَا رَعَهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا atau ketika ada melihat suatu kebaikan dalam kearifan lokal dalam suatu adat istiadat oleh seorang mu'min maka mengikutinya adalah sesuatu yang dianjurkan bahkan bisa itu dikategorikan wajib makanya dikatakan disini وَمِنْ إِهْدَ مَنَاهِجِهِمْ هِيَا الْعَدَهَ لَتِ إِسْتَحْسَنُوهَا وَمَأْمُولَةٌ شَرْعَانِ jadi ketika di dalam hadis mengatakan apa yang dilihat oleh seorang mu'min suatu amalan yang itu baik ya termasuk di dalamnya adalah kearifan lokal maka itu adalah hal yang patut untuk diikuti kemudian berikutnya adalah pengembangan kaidah dari al-adah al-muhakamah banyak sekali sebenarnya dalam kitab tetapi disini kami menyebutkan kurang lebih ada dua yang pertama adalah jadi terkait tentang pengulangan adat ya berapa kali adat berapa kali tindakan itu dikatakan adat atau kearifan lokal nah disini dikatakan bahwasannya apakah ya suatu tindakan itu dikatakan makruh ya contoh misalkan seseorang melakukan tahajud apakah tahajud itu dikatakan adat ketika dilakukan sekali dua kali tiga kali dan seterusnya ya kemudian disini Syekh menegaskan bahwasannya ya dalam hal ini ya pembahasan marotan salah samarot kemudian nyustarotu fihi kos dunia kemudian lebih oh iya kesimpulan pak ya baik kesimpulannya berapa kali pak dikatakan adat pak gini pak kesimpulannya baik nah ini mungkin kesimpulan terakhir pak ya iya menarik itu pak sebenarnya bagian itu jadi pak Syekh Muhammad Yassin Al-Fadani disini mengatakan ulama tidak ada yang berdebat pak tentang satu kali tiga kali bahkan berlain kali sebagaimana rasulullah bersabda dalam ayat ini ya abdallah la takun misla fulan kanayakumul lail summa tarokahu wahai abdullah jangan kamu seperti fulan yang mana dia itu mendirikan solat malam kemudian ditinggalkannya artinya adalah suatu adat ya meskipun dia itu hanya dilakukan satu kali tetapi menimbulkan efek positif yang baik ya maka kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kajian dalam kajian hukum beda pak ya tetapi ini kita berbicara tentang masalah adat yang baik ketika berbicara adat yang baik maka itu perlu dipertahankan tetapi kalau bicara tentang kemudian masalah koridor al-ahkam asyariah beda kemudian yang terakhir ya mungkin kecuali ada korinah pak disini kami sebutkan yang terakhir bahwasannya kaedah yang terakhir bahwasannya memang terkadang itu butuh pengulangan yang banyak pak supaya zonnya itu semakin kuat contohnya misalkan seperti puasa di bulan syaban pak yang dia dilakukan setelah pertengahan nisbu syaban ya dalam hadis disebutkan kita dilarang untuk berpuasa setelah masuk pertengahan bulan artinya apa disitu ada ilah yang kemudian adat itu bisa jadi menimbulkan efek yang buruk karena kata para fukwa mengatakan supaya membedakan mana puasa syaban mana puasa ramadhan kecuali kalau sebelum jenis syaban mungkin cukup kita pak baik terima kasih pak atas waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam menarik ya pak sebenarnya kajiannya pak sebenarnya saya tidak enak nih Pak Ikhwan Fikri itu ada waktunya 10.15 sampai 10.30 beliau itu berarti sudah lewat ya pak waktu kita sudah molor kemana-mana ini berarti ya pak kemudian tentang ulama nasional ini menarik sebenarnya untuk diangkat karena ada buku fakta baru Wali Songo disitu ada peneliti barat dia penulis menukil peneliti barat itu kesulitan memuat data-data tentang ulama-ulama Nusantara dikarenakan masyarakat Nusantara itu lebih percaya dengan kleniknya pak dan ini menarik justru ajarannya itu yang diangkat itu sangat menarik seandainya mungkin nanti di-publish ya selanjutnya Insya Allah pak pengembangan selanjutnya selanjutnya materi kita tadi Bapak Oki Rizyanta silahkan kepada Bapak Oki dengan tema Islamic value in Bengkulu Malai sebimbang tradition silahkan Pak Oki terima kasih pak ya silahkan Pak Ikhwan mohon pak share screennya di stop pak ya pak maaf pak maaf pak ya lupa saya sudah pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas waktunya disini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Islamic values in Malayus Bimbang Tradition Background ini pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya pak? halo? kalau memudahkan bahasa Indonesia kalau lebih mudah bahasa Inggris juga silahkan pak saya mantarnya dulu pakai bahasa Indonesia ya pak? saya bacakan dulu bahasa Inggris dulu the people of Bengkulu province tapi ini pak apa tuh catatan kita kita cuma sepuluh menit pak oh siap pak iya 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 tanda terbelakang the people of Bengkulu province are a big Malay family suku Melayu di Bengkulu ini tersebar di berbagai daerah seperti di provinsi Bengkulu itu sendiri di Rejang Kabupaten Rejang Kabupaten Sarawai Melayu ada namanya daerah Melayu Bulang, Kaur, Enggano, Mukomuko, Lemba, dan Basema Melayu Bengkulu sendiri itu sebenarnya terastimilasi ya dari berbagai daerah yang berada di Sumatera seperti Riau, Kalembang, Jambi, dan Sumatera Warat, Minang, dan Bengkulu secara umum pengertian dilimbang tradisiin William Merced dalam karyanya berjudul History of Sumatera mengatakan bahwa ini adalah sebuah acara besar yang dihenggarakan oleh bangsa Melayu atau suku Melayu di Bengkulu acara besar itu termasuk di dalamnya adalah pernikahan pengangkatan suku, kepala suku dan penyambutan tamu besar yang dianggap acara-acara tersebut penting bagi masyarakat Melayu Bimbang secara arti adalah sebuah pesta yang memungkinkan yang dimana orang-orang bertemu untuk saling bekerja sama membentuk sebuah acara yang acaranya tersebut digunakan untuk sebagai apa sebagai sebuah picture atau sebuah momen yang perlu di di meriahkan seperti itu proses dari bimbang tradisiin yaitu adalah madurasan ini khususnya dalam pernikahan ya khususnya pertama adalah madurasan yang dimana laki-laki akan menemui keluarganya perempuan untuk meminta restu kalau bahasa kita untuk minta restu baik itu disaksikan oleh kepala suku dan tokoh agama tokoh masyarakat dan orang-orang yang dianggap penting dalam di masyarakat tersebut yang kedua adalah merempah merempah adalah kegiatan memasak dan juga memasang tenda atau stage yang ketiga adalah betenge bride betenge bride ini adalah pengantin betenge artinya adalah pihak apa pengantin perempuan menjalani namanya mandi untuk membersihkan tubuh dengan bewangian dan ini dilakukan oleh para keluarga dan juga kawan terdekat yang selanjutnya adalah adalah melakukan ziarah kepada di atau berkunjung makam-makam dari tetua-tetua yang sudah meninggal yang selanjutnya adalah berdabung para pengantin atau pengantin perempuan ini melakukan sebuah tarian yang menamanya kikir gigi ini di diiringi oleh drum dan di ada juga makanan khusus atau makanan makanan yang khas ya pada kegiatan tersebut yaitu rujak dan juga nasi nasi jahe yang selanjutnya ada pada saat jam 8 malam ada namanya bayi naik malam bayi naik malam ini atau juga dengan dikenal dengan memasang hena ya yang selanjutnya ada belanjo belanjo ini adalah memberikan uang antaran kepada dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan yang selanjutnya yang selanjutnya ada bercampur bercampur itu adalah sebuah prosesi dimana akad nikah dilakukan dan juga ada namanya adang galah seremoni yang dilakukan oleh tuwo kerja atau disini pak kepala ini ya ketua ketua yang melakukan acara terus hadang kain yang dilakukan oleh tuwo sambal dan hadang kipas dan lain sebagainya sampai dengan proses pernikahan selesai yang selanjutnya ada raja raja penghulu mufakat yang dilakukan oleh pada sehari yang sama pada sekitar jam 2 sampai jam 3 sore ini adalah tuwo kerja meminta blessing atau minta berkat atau minta restu kepada mama dan juga pada ketua-tetua yang ada di sana yang selanjutnya adalah balarak balarak adalah proses di mana para pengantin di arak atau di parade kepada masyarakat sebagai pengenalan kepada masyarakat telah melakukan pernikahan yang selanjutnya adalah pengantin juga melakukan pemandian setelah melakukan arak mereka melakukan pemandian lagi selanjutnya pada malam harinya melakukan kegiatan sarafal anam atau zikir sarafal anam yang digunakan adalah barzanji ya biasanya yang terakhir adalah begamat begamat ini adalah seperti pesta setelah melakukan berbagai macam acara tadi dimana di sini ada tarian-tarian seperti dan juga ada berbagai berbagai musik terutama itu ada musik yang berbau khas Melayu seperti Robana Discussion atau pembahasan yang pertama itu adalah pernikahan pernikahan di Bengkulu itu sangat erat kaitannya khususnya di daerah-daerah yang ada masyarakat Melayunya seperti yang saya sebutkan di pertama tadi bahwa ini adalah sebuah konsep yang memang turun-temurun sudah dilakukan khususnya ketika melakukan upacara besar sehingga dan di dalamnya juga ada nilai ada budaya Islam seperti al-barzanji tadi dan juga ada ada sesuai dengan perintah Nabi Muhammad dan juga Al-Quran bahwa anjuran pernikahan itu memang harus dilakukan yang selanjutnya adalah saling tolong-menolong dari berbagai proses yang panjang tadi yang biasanya dilakukan dari satu sampai tiga hari dari rata-rata tiga hari setelunya habis bapak waktunya iya mungkin kesimpulan atau cukup atau gimana pak kesimpulannya adalah ada dua nilai Islam yang ada di sini adalah adalah pernikahan dan juga tolong-menolong dari berbagai proses yang ada tadi di sangat memungkinkan untuk terjadinya komunikasi sosial yang yang di dalamnya itu terbangun kerjasama dan juga ada rasa memiliki antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya itu aja pak terima kasih iya sama-sama itu tadi dari Bapak Oki tentang tradisi bimbang itu kalau nggak dijelaskan kita bingung pak sama dengan arti bimbang itu sendiri ya selanjutnya kita ke presentasi berikutnya presenter berikutnya yaitu ada tiga di sini yang menulis makalahnya Dr. Zuhri kemudian Dr. Musleh Hidayat dan Bapak Ari Azhari MHI dengan judul makalah Nalar politis Ulama Melayu Telaah Fatwa Kebangsaan Ulama Nusantara ya silahkan kepada Bapak Bapak mungkin bisa mengaktifkan suara suaranya dan kami silahkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih Pak Nurti terima kasih saya Musleh Hidayat hari ini saya mewakili dua teman saya yang semestinya menjadi presenter pada hari ini dan karena keduanya sedang berhalangan saya ditunjuk untuk menyampaikan tulisan kami dengan judul yang telah kami kirim ke sana jadi kami tidak meniapkan dengan Bapak siapa Pak? Pak Musli Pak Musli silahkan Pak kami tidak menyiapkan powerpoint jadi kami mohon maaf kami akan memberikan deskripsi singkat tentang tulisan kami ini dan mudah-mudahan kami bisa menerima masukan dan saran-saran perbaikan sehingga tulisan ini menjadi betul-betul komprehensif untuk dibaca oleh orang banyak ataupun judul tulisan kami adalah Nalar Politis Ulama Melayu Tala'ah Fatwa Kebangsaan Ulama Nusantara tulisan ini kami angkat dari berbagai sumber dengan melihat berbagai literatur tentang peran ulama khususnya ulama Nusantara yang kita sebut mungkin tadi di awal tadi banyak banyak dikatakan bahwa misalnya Syih Yassin Al-Padani dengan adatnya itu dengan pinjauan adatnya itu artinya kan bahwa ulama Melayu tidak lepas terhadap kemelayuannya nah pada satu sisi peran strategis ulama ini menjadi sangat penting dalam urusan kebangsaan lebih-lebih ketika kita dewasa ini apa kita dihadapkan pada gerakan-gerakan transasional yang yang cenderung memberikan pemahaman pemahaman baru yang itu pada satu sisi adalah sebuah kebanggaan bagi kita umat Islam dan pada sisi yang lain adalah juga melahirkan percikan-percikan pertikaian bahkan mungkin pertentangan antara satu golongan dengan golongan yang lain nah sementara kita tahu persis bahwa ulama sangat berperan penting dalam kemajuan dan peradaban sebuah bangsa sebuah negara kita sebut saja misalnya di Melayu ini di tanah Melayu ini Indonesia dan sekitarnya ulama tidak melepaskan perannya dari dulu sampai sekarang nah kira-kira dengan kondisi kehadiran gerakan-gerakan baru ini gerakan-gerakan yang menawarkan nalar-nalar baru di dalam kehidupan berbangsa dan beragama di Nusantara ini apakah fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh ulama khususnya yang diwakili misalnya di Indonesia seperti gerakan keagaman seperti Nahdlatul ulama Muhammadiyah bahkan mungkin kumpulan-kumpulan ulama yang kita akui seperti MUI apakah fatwa-fatwa politik yang telah dan akan dilahirkan oleh para para ulama tersebut mengandung tidak hanya mengandung terapan dari nilai-nilai Islam yang substantif tetapi juga mengandung fatwa-fatwa yang yang terbuka yang moderat terhadap perbedaan-perbedaan atau ke aneka ragaman adat dan budaya Melayu yang ada seperti di Indonesia ini sebagaimana kita ketahui bahwa setidaknya ada empat peran ulama seperti yang disampaikan oleh yaitu menyampaikan dakwah menjelaskan ajaran agama memutuskan permasalahan-permasalahan atau problem di kalangan umat dan memberikan contoh atau taladan Nah pada sisi ini tentu kita sangat paham betul dengan kondisi umat kekinian yang cenderung menuju ke perpecahan di tengah munculnya apa ya gerakan-gerakan yang ingin mengembalikan Islam kepada ide-ide lama yang sebagian oleh umat Islam sendiri ditentang maka patwa-patwa kebangsaan misalnya tentang bagaimana larangan untuk mendirikan negara di atas negara kemudian usaha-usaha untuk membangun satu sistem kenegaraan yang memaksa kemudian ada tentang mungkin juga tentang petua-patua tentang bagaimana kita berdemokrasi dalam bernegara misalnya tentang larangan untuk untuk apa ya untuk golput misalnya itu kan itu kan ada patua-patuanya semua belum lagi patua-patua yang lain kira-kira nalar-nalar yang dimajukan oleh ulama Melayu itu apakah mereka mengadopsi mereka menyertakan nilai-nilai kemelayuan yang kita miliki dan sudah ajak ini kalau bahasa pemateri da'wal itu tadi adalah adat istiadat ya kemajemukan dari masing-masing wilayah dan daerah khususnya yang kita sebut dengan daerah Melayu kemudian ada beberapa hal juga yang yang perlu dan akan kami elaborasi dalam tulisan itu mengenai bagaimana ulama harus mempunyai strategi metodologis yang benar-benar mampu melahirkan patua-patua yang sesuai dengan kondisi kebangsaan keumatan bangsa Melayu kenapa? karena memang kita menyakiti bahwa menyakiti patua-patua yang terkait dengan hidup orang banyak maka dalam hal ini ulama Melayu harus dapat menyadari bahwa sekalipun mereka mewakili Islam tapi di dalam konteks patua itu harus dijalan dengan nilai-nilai yang ada yang dimiliki oleh suatu bangsa itu sendiri dalam hal ini tentu seperti yang kami tuliskan di atas adalah bangsa Melayu dan ini kalau diakui oleh sebagian golongan ada gerakan-gerakan atau paham-paham yang coba mengikis kondisi-kondisi karakter-karakter kemelayuan kita dalam beragama sehingga ini diperlukan patua-patua yang berani dan pokoh dari para ulama Melayu yang kita percayakan kepada lembaga-lembaga lembaga-lembaga ulama yang baik yang independen maupun yang ditunjuk oleh negara untuk melahirkan patua-patua yang nalarnya mempertahankan nalar kemelayuan juga bukan hanya menerapkan nilai-nilai agama atau Islam secara normatif tetapi tentu harus tetap substantif tetapi juga patua-patua tersebut harus berkodoman pada prosedur yang sudah ada dan memerlukan dukungan-dukungan dari apa kebudayaan-kebudayaan yang ada yang dimiliki oleh bangsa Melayu saya kira itu dan mohon maaf kalau kurang karena kami bertiga saya kira tadi ada ketua-tua yang akan melakukan presentasi tapi beliau berhalangan terima kasih Pak Nuti Trihadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Doktor Muslih atas presentasi yang disampaikan berikutnya presenter kita adalah Hurin Ain Abdullah Munir Ahmad dan Ahmad Bahauddin dengan judul makalah tradisi dan jaringan keulamaan Melayu Nusantara waktu dan tempat kami persilahkan 10 menit ke depan terima kasih izin aku kasih suara saya sudah ada Pak ya terdengar Pak saya izin saya izin Halo Ibu Hurin Ain Halo Ibu Hurin Ain silahkan screen saya baik terima kasih salam screen sudah Pak sudah sudah terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Alhamdulillah 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 baik langsung saja perkenalkan saya dosen dari sekolah Alhamdulillah 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 ini saya mewakili rekan-rekan saya ingin mengoparkan tentang tradisi dan jaringan keulamaan Melayu Nusantara alasan kami dalam penulisan artikel ini yaitu untuk melihat bagaimana geneologi keilmuan lewat tradisi dan jaringan ulama Melayu Nusantara dengan pemetaan karya ulama pada abad 17 dan 18 dimana difokuskan di wilayah Sumatera oleh karena itu latar belakang ini tentu berdasar dari perdebatan akademik yang muncul dimana kita melihat bahwa adanya persinggungan antara ulama Haromen Bekah dan Madinah dan ulama Nusantara Bekah dan Madinah disini jadi poros intelektual Islam yang menjadi rujukan Rihlah ilmiah sehingga dari Rihlah ilmiah inilah terbentuk suatu tradisi dan jaringan keilmuan fokus kajian pada artikel yang kami sampaikan ini khusus di pemetaan terhadap pemikiran dan karya ulama Melayu Nusantara yang berada di wilayah Sumatera Kemudian kita tahu bahwa pada saat ini di dunia Islam secara garis besar para dikenal yang paling dominan dalam wacana intelektual keagamaan yang dikembangkan itu adalah jaringan ulama yang menekankan kepada pembaruan pembaruan disini yang dimaksud adalah pembaruan bagaimana kembali kepada Al-Quran dan hadis disini lebih dikenal Minta Jidid dimana pembaruan ini bisa dilihat dari hampir seluruh madrasah halakoh itu memusatkan kajian pada Al-Quran tafsir hadis sehingga dari sinilah terbentuk hubungan antara haramain dan Nusantara itu suatu hubungan yang harmonis antara sufisme dan syariah berancang itu ada di wilayah Nusantara asimilasi tradisi keilmuan yang disesuaikan dengan budaya yang ada di Nusantara adanya asimilasi keilmuan ini membentuk suatu tradisi keislaman dimana transmisi intelektual itu ditulis melewati karya-karya para ulama Nusantara sehingga dari karya ulama Nusantara ini membentuk suatu jaringan antara Haramain, Mekah, dan Madinah dengan murid-murid kemudian persinggungan atau hubungan antara ulama Haramain yang berada di Mekah dan Madinah dan Nusantara itu mengalami tiga fase dimana pada fase pertama ini ya ini pada abad kurang lebih abad delapan sampai dua belas ini hubungan Timur Tengah dan Nusantara merupakan hubungan yang lebih bersifat ekonomis kemudian pada fase kedua ya ini kurang lebih para abad ke-12 sampai abad ke-15 hubungan Timur Tengah dengan Nusantara lebih bercorak kepada keagamaan di sini terlihat jalinan yang erat antara Timur Tengah dengan Nusantara kemudian masuk pada fase yang ketiga yang ini pada abad kisaran abad ke-16 dan ke-17 hubungan Timur Tengah dan Nusantara lebih bercorak kepada nuansa politis namun nuansa politisnya ini dia lebih ke keagamaan pada fase ini kita tahu bahwa banyak Muslim Nusantara yang datang ke Tanah Suci untuk belajar sehingga dari sini tercipta suatu jaringan atau sanat keilmuan yang kemudian kita kenal dengan murid-murid Jawi kemudian kita tahu bersama bahwa awal mula masuknya keilmuan di Nusantara ini tidak lebih atas keterlibatan ulama Nusantara secara keseluruhan itu di perintis oleh Nuruddin Ar-Raniri kemudian As-Singkili Yusuf Al-Makasari itu pada abad 17 di sini saya mau fokuskan pada Ar-Raniri dan As-Singkili kemudian pada abad ke-18 itu kami mengambil di ulama Abdul Somad al-Balimani di sini saya ingin mengucapkan bahwa Nuruddin Ar-Raniri adalah beliau seorang yang sufi ahli teolog ahli ilmu fikih yang merupakan seorang yang fakih dan juga politisi beliau berhasil memberikan hazanah suatu karya keilmuan kepada kita kurang lebih tiga puluhan karya dimana karya-karya beliau ini menjadi rujukan dan pedoman dalam memahami dasar ilmu Islam dari keseluruhan karya-karya yang telah dihasilkan oleh Nuruddin Ar-Raniri cenderungan yang ada dalam beragam hazanah yang dihasilkan oleh Ar-Raniri cenderung ke arah ortodoksi dimana beliau lebih menekankan aspek syariah dalam praktek tasawuh tidak hanya memperkenalkan Islam yang baru antiasi syariah tetapi Nuruddin Ar-Raniri juga menginisiasi ke dalam tarekat-tarekat seperti yang kita kenal tarekat pertama kali yang maksudnya itu Aida Rusia Syatariah Kodiriah Naksal Bandia dan lain sebagainya kemudian pada abad 18 disini kami mengkaji Abdul Somad Al-Falimbani beliau adalah seorang sufi yang ahli di bidang fikir beliau juga ahli di bidang hadis beliau juga ahli di bidang syariat tafsir kalam dan pasamu dari beberapa karya beliau yang kita temukan beliau menulis 8 buah karya dimana kecenderungan dari karya-karya beliau itu lebih ke mistisisme dan masuk ke dalam tarekat yang sebenarnya tarekat Samania dengan demikian dari alur keilmuan ulama Nusantara khususnya pendapat 17 dan 18 ini disimpulkan bahwa jaringan intelektual antara ulama Haromain dan Nusantara itu dikembangkan oleh Araniri Asingkili pada abad 17 dan pada abad 17 Al Palimbani pada abad 18 itu pasti memiliki arti penting bagi perkembangan Islam di Nusantara disinilah lewat sanat-sanat keilmuan yang dibawa oleh beliau-beliau sehingga terbentuk gen atau jaringan keilmuan antara guru dan murid dari Haromain dan murid jawi dari pihak Nusantara dengan karya-karya beliau yang memiliki corak masing-masing di abadnya tersendiri mungkin itu saja dari saya yang bisa disampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Hurin In dan tim yang telah menyampaikan presentasi tentang tradisi dan jaringan keulamaan Melayu Nusantara kita masih menyisakan empat presenter lagi disini tadi aturan awalnya empat presenter kita buka tanya-jawab mungkin untuk menghemat waktu kita gabung saja ya Bapak-Ibu-Ibu sehingga jadi nanti di akhir baru kita buka sesi tanya-jawab sesi diskusi selanjutnya presenter berikutnya adalah Bapak Rahmat Idris tentang Malai Arab kultural identiti in Palembang in the performing art of the road Sharafal Anam ya silahkan pada Bapak Rahmat Idris untuk waktu 10 menit ke depan sampai 11.35 Pak Baik terima kasih Pak Nur Fitri Hadi sudah terlihat salin dia saya Halo sudah tampil Pak sudah ya baik Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 saya dalam kesempatan ini Bapak Ibu hadirin sekalian yang berada di ruang Zoom ini akan menyampaikan kajian saya tentang identitas budaya Melayu Arab dalam seni pertunjukan Rodat Sharafal Anam Baik ah ini langsung saja kependahuluan mengapa saya memilih lokus penelitian saya ini di kota Palembang ya saya melihat kota Palembang ini sebagai sebuah kota yang terus terang memang kemajuannya luar biasa sebab saya sendiri pernah berada di kota Palembang kemudian sekarang ketika kalau berada di kota Palembang itu saya melihat perubahan yang sangat signifikan sekali di kota Palembang tersebut dan saya lalu teringat tentang bagaimana kota Palembang ini sebagai sebuah kota yang kota besar tetapi kaya dengan khazanah budaya baik ada seni pertunjukan lalu manuskrip di dalamnya benda-benda bersejarah bahkan dahulu kala kota Palembang ini adalah pusat kerajaan Sriwijaya saya melihat kota Palembang ini menarik untuk apa ya untuk dijadikan lokus penelitian saya terhadap Rodat Syaropola Anam ini sebab saya melihat seni pertunjukan yang ada di kota Palembang ini tetap lestari setidaknya oleh pemerintah daerah tempat kelestarian tersebut ditunjukkan dengan keseriusan pemerintah untuk mengadakan berbagai event-event kegiatan yang menghadirkan seni pertunjukan tersebut sebut saja misalnya yang sering saya lihat juga Dul Muluk Dul Muluk itu lucu lah gitu parodi tapi mengandung banyak sekali pesan-pesan di dalamnya lalu yang saya kaji ini ada Rodat Syaropola Anam nah menurut saya memang kota Palembang ini selain sebagai kota yang khas dengan kuliner pempek dan jembatan amperanya sebagai ikonnya tetapi ada keragaman budaya lokal yang mewarnai kehidupan masyarakatnya dan saya melihat itu ada pada Rodat Syaropola Anam yang masih mengakar di tengah masyarakat kota tersebut khususnya di tempat-tempat atau daerah-daerah yang banyak dihuni oleh keturunan Arab maka kota ini bagi penelitian saya ini mendapat perhatian khusus sebab kesenian Rodat Syaropola Anam ini masih tumbuh dan berkembang di kawasan tersebut selanjutnya dari saya berangkat dari kajian-kajian pustaka saya melihat banyak sekali kajian pustaka terhadap Rodat ini jadi kata Rodat itu sendiri sebenarnya tidak hanya dikenal di kota Palembang tetapi di kota-kota lain juga dikenal dengan nama istilah Rodat dan Rudat ada yang menyebutkan Rudat ada yang menyebutkan kata-kata Rodat ada beberapa karya tulis ilmiah seperti pertunjukan seni Rudat di Kampung Kulinyar Desa Kudangwangi Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang ada juga kajian Rudat seni Rudat di Desa Timbang Kecamatan Ciganda Mekar Kabupaten Kuningan dan ada kajian Ibnu Koyim Rudat Antara Kenyataan dan Harapan ya ini kajian-kajian tentang Rodat atau Rudat yang berada di daerah lain selain kota Palembang lalu saya beranjak pada kajian-kajian yang sudah dilakukan terhadap seni pertunjukan Rodat Syarofel Anam yang ada di Palembang ada Wibowo pada Tormun 2018 menulis seni Syarofel Anam di kota Palembang kajian ini mendeskripsikan sejarah seni Syarofel Anam yang disebutkan di dalamnya bahwa kesenian ini dibawa oleh Abdul Somad Al Palembani lalu dipopulerkan di Kesultanan Palembang oleh Kiai Haji Ahmad Hamid bin Mahmud yang akrab dengan panggilan Kiai Moroggan lalu ada Sari pada tahun 2018 dengan KTI-nya bentuk penyajian tari Rodat di Jamaatul Ihsan 35 Ilir kota Palembang ia menceritakan mendeskripsikan tentang bagaimana fungsi dan peran tari Rodat di kota Palembang serta sejarah terbentuknya PPSA atau perkumpulan pelajar Syarofel Anam oleh Anang Bintang lalu ada Wadio 2016 dalam Jurnal Katarsis berjudul Syarofel Anam fungsionalisme struktural pada Sanggar Anajam kota Palembang ia melakukan kajian dengan melibatkan disiplin ilmu sosiologi dan musikologi jadi mix ya antara sosiologi dan musikologi dan penelitian ini memperlihatkan bahwa Syarofel Anam pada Sanggar Anajam itu memiliki fungsi saling fungsional karena masing-masing memiliki harapan untuk kelestarian Syarofel Anam dan terakhir ada Yeli tahun 2020 dalam tulisannya bentuk syair lagu dalam pertunjukan Syarofel Anam di Pedestrian Sudirman Kota Palembang ini menarik bagaimana Yeli melihat adanya perbedaan struktur penyajian lagu dalam kesenian Syarofel Anam yang ditampilkan pada acara pernikahan atau akikah dengan acara hiburan yang disajikan di Pedestrian Sudirman maka berangkat dari kajian-kajian inilah saya melihat adanya rumpang penelitian terdahulu saya melihat bahwa pembicaraan tentang seni Rodat Syarofel Anam dan korelasinya dengan identitas Melayu Arab di Kota Palembang ini belum banyak dibahas atau belum dimunculkan sebab perpaduan itu saya melihat adanya perpaduan antara identitas Melayu Arab tersebut diasumsikan sebagai adanya embryo multikulturalisme yang telah jauh tertanam pada masyarakat pada masa lampau masa lampau sebut saja sejak dibawanya kesenian tersebut pertama kali oleh Ulama Abdul Somar Al Palimbani sehingga saya membuat batasan masalah saya menjadi bagaimana Rodat Syarofel Anam ini di Kota Palembang ditampilkan di ruang publik dan bagaimana masyarakat Melayu Arab di Kota Palembang mengonstruksi identitasnya melalui seni pertunjukan Rodat Syarofel Anam tujuannya tak lain penelitian ini agar dapat memberikan pengetahuan baru lah tentang perspektif sebagai seni pertunjukan Melayu Arab mengonstruksi identitasnya melalui seni pertunjukan Rodat Syarofel Anam tersebut lalu ini ada pembahasannya saya menggunakan pendekatan dengan teori identitas Stuart Hall yang ia menyebutkan dalam beberapa tulisannya tentang konsep identity yang tidak bersifat esensialis tetapi lebih memfokuskan pada strategi dan positioning subjek lalu dalam tulisan lain dalam Rutherford ia menulis bahwa identitas budaya itu terbagi ke dalam dua kelompok ada kelompok yang menganggap identitas itu sebagai sesuatu yang stabil dan kelompok lain menganggap itu identitas budaya itu bisa saja berubah atau tidak berubah lebih jauh lagi dijelaskan bahwa konsep identitas ini menyangkut apa saja yang membuat sekelompok orang menganggap dirinya itu menjadi berbeda dengan kelompok lainnya hingga pada akhirnya ia harus menentukan sikap dari subjek tersebut atau positioningnya dalam relasi sosial dan budaya pertama kita lihat terlebih dahulu apa itu Rodat Syaruf La'anam mudah-mudahan para peneliti para hadirin ini sudah banyak mengetahui apa itu Rodat Syaruf La'anam kalau sering melihat orang pengantin lalu diarak dengan tabuh-tabuhan mungkin menyebutnya itu Rebana atau lalu ada di Palembang ada acara lalu menghadirkan anak-anak yang duduk bareng-bareng ada pemukul tabu di belakangnya dan ada yang bernyanyi di belakangnya itu disebut sebagai Marawis padahal ada Marawis ada Rodat Syaruf La'anam sebab Marawis itu tidak identik dengan tari-tarian ini tetapi kalau Rodat Syaruf La'anam dia identik dengan tarian maka ada unsur-unsur dalam Rodat Syaruf La'anam itu pertama ada penari penari dalam Rodat Syaruf La'anam ini biasanya itu mayoritas dilakukan oleh laki-laki sedikit sekali wanita tapi memang belakangan Rodat Syaruf La'anam ini juga dilakukan oleh para wanita tapi mereka tidak bercampur laki-laki sendiri wanita sendiri lalu ada dua jenis tari-tari dalam Rodat ini ada tari arakan yaitu ketika mengarak misalnya pengantin atau mengarak anak yang sedang disunat di hitam ya di hitam lalu ada pejabat yang baru datang lalu diarak dengan menggunakan Rodat Syaruf La'anam ini dan ada tari Rodat sedangkan tari Rodat ini yang dilakukan dengan cara duduk lehehan lalu penabu juga duduk dan yang penyanyi juga duduk tari Rodat itu sendiri terdiri atas pembukaan biasanya pembukaan itu mereka lebih lambat bersama-sama lalu ada permulaan sedikit mulai bergerak banyak dan nyanyi lalu ada kincat kincat itu mereka sudah berselang-seling dan Yahum itu gerakan yang lebih cepat jadi berselang-seling lebih cepat lalu ada gerakan penutup yang lebih lambat dan menutup tarian tersebut ada pemain musiknya pemain musiknya ini ada penabuhnya itu minimal tiga orang jadi tiga orang saja sebenarnya sudah bisa dilakukan tetapi biasanya lebih dari tiga orang supaya lebih semarak dan suaranya itu lebih terdengar apa ya terdengar terdengar dengan lebih apa ya lebih menyemangati para penari tersebut dan pemain musik ini ada tiga ada penabuh umak lalu ada penabuh ningka dan ada pengiring ningka ini menarik jadi tidak sembarangan mereka bisa memilih pukulan itu karena mereka harus tahu posisinya apakah sebagai penabuh umak atau penabuh ningka atau pengiring ningka lalu penyanyi nah ini tadi waktu kita oh iya ah iya silahkan mbak sebut nama saya nama saya disebut dulu pak silahkan saya dengan moderator kita jadi penyanyi ini dalam Roda Cerovol Anam biasa disebut dengan Hadi jadi Hadi dan teks yang dibacakan atau disenang dengan syairnya adalah Molly Cerovol Anam waduh ini saya kalau bicara memang lupa diri mohon maaf jadi saya langsung kesimpulan saja mungkin nanti tulisannya bisa di lupa diri pak itu gak apa-apa pak artikel ya saya berikan saya langsung kesimpulan saja saya ingin menunjukkan dalam penelitian identitas Melayu Arab ini dalam dapat melebur dalam sebuah seni pertunjukan jadi satu unsur yang paling penting dalam peleburan ini itu adalah adanya ideologi ideologi agama dalam tanda petik Islam yang telah mengakar di tengah masyarakat nah ini saya ingin membuktikan bahwasanya kebudayaan yang tidak mengakar atau tanpa ideologi itu pasti akan tergerus oleh masa dan perubahan zaman tetapi kebudayaan yang dibangun di atas akar ideologi ia akan terus dipertahankan dan dilestarikan sebagai identitas baru di tengah masyarakat contohnya kesenian rodat Syarufullah Anam ini yang sudah bertahun-tahun lestari dan dilaksanakan oleh masyarakat di kota Palembang demikian presentasi dari saya mudah-mudahan bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan baru kepada kita semua saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabillahi wabarakatuh wabillahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Rahmat Idris dari pembicara sekian banyak ini kita semakin sadar ya bahwasanya budaya Melayu itu sangat kaya sebenarnya dan banyak angle-angle yang bisa diangkat untuk jadi bahan penelitian dari satu kajian pun banyak bisa angle yang bisa ditarik ya Pak dan termasuk kami di fakultas itu ada Pak ada tim khusus Sarafal Anam wah mantap iya Pak iya iya Alhamdulillah baik Bapak Ibu Ibu kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu ada tim terdiri dari Ibu Rizka Sulistiani Putri Rosyana Nurwa Indah dan Ibu Dinar Musti Kasari dengan tema presentasi Preservation and Conservation Activity or Rare Book Collection at the Asian African Conference Library silahkan kepada tim ini kami waktu kami persilahkan sampai pukul 11.48 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mungkin seluruhnya perkenalkan Masaya Rizka Susten di dan juga tim saya dari Universitas Sari kami dari Universitas Samusantara dari jurusan perusahaan karena itu kami mengambil dari perusahaan tersebut bedanya disini kami mengambil dari perusahaan khusus yaitu dari Perusahaan Museum Perusahaan Asia Afrika mohon maaf Ibu Rizka suaranya agak kurang terdengar terlalu pelan mungkin uniknya atau kurang jauh atau gimana baik 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 dan untuk terbelakangnya disini kata kami mengambil Preservasi dan konservasi karena buku langkah itu memiliki nilai yang sangat berharga untuk sejarah itu sendiri gitu nah juga sebenarnya kan buku langkah itu adalah buku yang sudah lama dan juga terbuat dari kelas sedangkan karakter kelas itu memang secara terlalu itu pasti akan besak itu faktor yang terangkan masyarakat nah juga ada manfaat dan isinya itu juga penting bagi masyarakat makanya dibutuhkan perspektif perspektif dan konservasi nah metode yang kita lakukan dalam perspektif ini yaitu deskriptif kualitatif dengan melalui pengamatan langsung wawancara dan juga studi perpustakaan dan kami melancari seorang informan yaitu perpustakaan dari perpustakaan tersebut sedangkan inisial GW dan D dan untuk ada langsung teorinya kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 43 Pasal 1 tahun 2007 disebutkan pengertian dari perspektif sendiri itu yang dibuat khusus untuk menunjang dari lembaga tersebut karena ini khusus dan untuk buka warganya sendiri mempunyai ada kerjanya yaitu buku baru tapi tersebutnya itu limited edition atau terbatas nah juga ada juga buku yang menjadi favoritnya pada masa itu dan dari cekat lagi nah untuk pengertian dari perservasi ini itu lebih pada menyelamatkan nilai-nilai informasi dan juga menjaga aspeknya terus memelihara dalam perpustakaannya agar tidak harus dipakai nah bedanya dengan konservasi sedangkan konservasi itu lebih kepada cara khusus sedang menerima perpustakaannya seperti mengembalikan struktur fisik ke asalnya gitu dengan beberapa alat khusus nah hasil yang kita dapatkan ada 17 ribu koleksi seluruh koleksi di perusahaan nah dan juga hampir semua buku langkah itu termasuk kepada luarisan dunia atau memori dunia yang cukupan awal jenisko per tahun 2015 nah koleksi itu banyak ada dari naskah didato terus ada piringan hitam misket rofilm buku nah begitu nah ini adalah salah satu contoh dari peserta 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 dan peserta 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 buku langkah tersebut nah nah karena ini di jelas sangat baik dan suaranya terputus Mbak Rizka apa di tempat saya cuman ya Halo Mbak Rizka karena ini sangat perbedaan yang baik pihak perusahaan itu menyediakan sebuah karta khusus yang menjaga bukunya pengusahaan juga pengusahaan juga bisa ya sepertinya terputus ya dari Mbak Rizka tadi Maaf Pak apakah ada kalau saya tanya ah iya muncul ini ini lebih jelas soaranya dibandingkan tadi iya kita tersisa waktu lima menit lagi silahkan Mbak nah sebelumnya buku-buku ini juga masih bisa melihat di perusahaan digital gitu yang ada di website-nya nah ada feedbacknya suaranya nah mungkin untuk perusahaan berat nah mungkin untuk perusahaan ya perusahaan artinya laptop dengan akun dengan room yang sama ini berdekatan Mbak kalau berdekatan mungkin ada feedback suara seperti kadang-kadang iya di matikan salah satunya mungkin nah mungkin untuk perusahaan beratnya kita bekerja sama perusahaan perusahaan konferasi ini bekerja sama dengan perusahaan karena koleksi yang langkah itu banyak dari luar dan juga di bahasa asin jadi diserahkan kepada kita nah Di sini juga terdapat, ada beberapa buku-buku Melayu, tapi mungkin lebih banyaknya kepadat struktur bahasanya di sini. Seperti bagaimana, mungkin kosa katanya, ada juga pengucapannya, dan juga memang makna-maknanya dari setiap bahasa. Tapi ada di sini ada bahasa Sarawai, dan juga ada bahasa Melayu sebelum dan sesudah menjadi mau rencana. Di sini juga ada juga struktur dari bahasa Melayu wangkut.